Halo Sobat Komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara untuk mencari kiblat sholat di iPhone Jadi kalau kita mau cari kiblat sholat menggunakan iPhone, bagaimana caranya? Ya tentunya bisa kita gunakan beberapa aplikasi yang ada di App Store Dan 2 aplikasi ini sudah saya coba dan cukup akurat Ya disini untuk yang pertama adalah aplikasi Muslim Assistant, bisa kalian download dari App Store Tinggalkan download dan install, aplikasi ini ada layanan versi Pro nya Jadi yang berbayar juga ada, ada yang gratis juga Kalian jalankan seperti ini, kemudian tinggal kalian pilih saja opsi kiblat di bagian bawah sini Ada tab kiblat, tinggalkan klik, nanti akan muncul peta seperti ini, Maps Dan kemudian tinggalkan pilih saja pada bagian atas, ada opsi untuk berubah jadi kompas seperti ini Ini jauh lebih gampang dan lebih memudahkan ya Kita bisa tinggal arahkan saja iPhone kita ke bagian arah kiblatnya Tinggal kita geser sampai warnanya hijau, itu artinya jarumnya sudah sesuai menuju ke arah kiblat Jadi ini agak condong ke arah utara sedikit dari arah barat ya, kalau dari posisi saya berada Jadi dia langsung akan menyesuaikan seperti ini ya, tinggalkan sesuaikan saja Kalau sudah warna hijau, ya tinggalkan taruh Dan itulah arah kiblat kalian sholat nantinya Ini lebih memudahkan kompas pribadi dibandingkan aplikasi yang kedua nantinya Nah, selain aplikasi Muslim Assistant, ada juga aplikasi yang kedua Di sini kalian tinggal cari saja dari App Store dengan kata kunci Muslim Pro Aplikasi ini juga hampir serupa seperti halnya tadi Tidak hanya untuk mencari kiblat, bisa juga untuk waktu sholat, pengingat waktu sholat, ataupun untuk Quran Kita pilih untuk Muslim Pro dan kita pilih untuk opsi kiblat Di sini kompasnya seperti ini ya, saya lebih suka kompas pada aplikasi Muslim Assistant tadi dibandingkan di aplikasi Muslim Pro seperti ini Dan kalau kalian tanya, apakah ini butuh koneksi internet? Ya, ini butuh koneksi internet, jadi kalau di gunung mungkin tidak bisa dipakai untuk aplikasi dua aplikasi ini Tapi tergantung juga sih kalau kalian ada di Indonesia, kemungkinan besar kalau menggunakan aplikasi Muslim Pro Meskipun kalian tidak ada koneksi internet, kalian tetap bisa mencari lokasi kiblat Pastikan aplikasinya sudah berjalan terlebih dahulu Nantinya tinggal kalian arahkan saja buka aplikasi Muslim Pro-nya dan kalian arahkan di mana lokasi untuk arah kiblat sholatnya Jadi setelah kita tentukan arah kiblatnya, tinggal kita taruh dan tinggal kita ikuti saja arah kiblatnya ke arah mana Kalau menggunakan Muslim Pro mungkin agak sedikit lebih susah ya Sepertinya lebih enak menggunakan aplikasi Muslim Assistant tadi untuk mencari arah kiblat Karena panahnya bisa berubah-ubah, tetapi lokasi arah kiblatnya tetap di arah sana Itu kalau pendapat saya pribadi ya, selera orang kan beda-beda Kalau saya lebih selera di aplikasi Muslim Assistant ini untuk mencari lokasi arah kiblat Oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara mencari arah kiblat dari iPhone yang kalian gunakan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Bye-bye